Danang, Vietnam dulu merupakan medan perang. Kini menjadi lokasi pertemuan 21 negara anggota APEC yang mencakup 50% populasi dan perdagangan dunia. Mengingat retorika tajam Presiden Trump terkait perdagangan dan keputusannya keluar dari Perjanjian Perdagangan Transpacifik atau TPP, para pemimpin Asia mempertanyakan peran Amerika di kawasan. Di luar KTT APEC, Washington akan mengupayakan sejumlah perjanjian bilateral yang bertujuan memangkas defisit perdagangan. KTT APEC, ASEAN dan Asia Timur menjadi tujuan Presiden Trump setelah meninggalkan lawatannya ke Beijing. Salah satu terminologi yang akan dicermati pengamat dalam kehadiran Presiden Trump di KTT APEC nanti dan kunjungan Presiden Trump ke Asia umumnya adalah kebijakan luar negeri mendorong kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Belum jelas apa yang dimaksud gedung putih dengan strategi yang mencakup India dan Australia ini, namun sebagian memandangnya sebagai upaya Washington mengembangkan kepentingan strategisnya untuk merangkul India sebagai penyeimbang peran China di kawasan dalam hal keamanan maupun perdagangan. Dari Washington DC, saya Patsy Widahuswara dan tim VOA.